Intro Kecepatan evakuasi 379 orang dari cepat Airlines JAL 516 Saat pesawat itu terbakar di Bandara Internasional Haneda, Tokyo Selasa 2 Jadwari dipuji para ahli Kepada Channel News Asia, sejumlah pakar mengapresiasi kepatuhan penumpang mengikuti protokol darurat dan berfungsinya pintu keluar pesawat meski dioperasikan dalam kapasitas penuh Jalpon Airlines terbakar setelah bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai Jepang saat mendarat di Bandara Haneda setelah terbang dari kota Sapporo 367 penumpang dan 12 awak kapal pesawat dievakuasi dengan selamat dalam 90 detik tanpa luka berat tetapi 5 kru penjaga pantai tewas Sean Pruncnik, asisten profesor teknik penerbangan dan sistem terintegrasi dari Ohio State University pada Rabu 3 Januari mengatakan kepada CNA Asia First kecepatan evakuasi ini luar biasa Dia menjelaskan salah satu kendala utama saat mengevakuasi penumpang pesawat adalah jika orang ingin mengambil tas mereka sebelum turun Sementara itu Desmond Rose, Direktur Pelaksana Konsultan Penerbangan dan Transportasi Udara Ireland Pegasus Aviation Advisors memaparkan ada syarat sertifikasi keselamatan global bagi produsen pesawat untuk membuktikan penumpang dapat dievakuasi dalam waktu kurang dari 90 detik meski dalam tekadan Aturan ini berlaku untuk semua pesawat termasuk yang berukuran lebih besar seperti Airbus A380, pesawat penumpang terbesar di dunia Desmond menilai pramugari pesawat melakukan pekerjaan luar biasa dalam membuka pintu dan mengarahkan penumpang ke pintu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!